Assalamualaikum semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini ikut saya ya klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya oke sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang selamat menikmati suasana sedih tampak terlihat di bandara Halim Henggi dan dua anaknya akan melepas kepergian istri tercinta hari ini dimana Ranti dibindah tugaskan ke Sanga-Sanga sebuah daerah terpencil di Kalimantan Timur bagi seorang wanita tentu hal ini sangat berat dijalani selain kondisi desa yang sepi Sanga-Sanga juga dikenal sebuah desa yang angker yang mana berlokasi di pinggiran sungai Mahakam yang luas dan panjang sementara di beberapa lokasi di sebelah desa terdapat ribuan titik batu bara dan gas alam yang depositnya sangat melimpah karena pertimbangan jabatan maka keputusan itu pun tetap diterima Rianti rela berpindah selama lima tahun di desa tersebut suami dan anaknya juga merelakan meski dengan berat hati dengan terpaksa Sang Suami merestui kepindahan itu demi masa depan Rianti yang selama ini bekerja sebagai pegawai di salah satu perusahaan BUMN Nanti Mama bisa pulang tiap tiga bulan sekali atau bisa pula kalian yang menjemput Mama di Kalimantan sana ucap Rianti pada dua putranya sebenarnya mereka ngotot ingin ikut pindah tapi bos di mana yang ibu kerja mempertahankannya permintaannya untuk mundur dari PT Agrobisnis Kiwari tidak direstui bahkan gajinya dinaikkan sampai 30% sebagai ikatan agar dia tidak mundur selain hal itu alasan lain adalah demi sekolah anak-anak mereka yang mana si Sulung sudah masuk di SMA dan adiknya di kelas 4 SD hal itu juga tidak mudah diselesaikan karena di sanga-sanga tidak ada sekolahan SMA kalau pindah sekolah maka harus ke SMA Rinda yang berjarak cukup jauh dibutuhkan waktu berjam-jam dengan kendaraan pribadi karena persoalan itulah pada akhirnya Rianti berangkat sendirian dia akan memakai pesawat pelita air milik Pertamina tanpa air mata mereka terkuras pelukan erat yang enggan untuk dilepaskan seolah-olah Rianti akan terkubur dan tidak bertemu dengan mereka lagi untuk selama-lamanya Hengki yang selama ini kuat dalam berbagai masalah terlihat matanya juga berlinang Jantung Rianti bergetar hebat saat pesawat meninggalkan bandara menjelang take off landasan pacu perlahan ditinggalkan oleh pesawat yang dinaiki dengan lemas Rianti berusaha melongokkan mukanya ke jendela kecil yang kebetulan posisi duduknya di pinggir menghadap terminal bandara dia melihat sang suami dan kedua anaknya melambekan tangan saat pesawat berputar siap memacu dengan kecepatan tinggi pandangan itu membuat air matanya kembali membanjir detak jantungnya serasa terhenti melihat orang-orang yang dicintainya teramat bersedih Tuhanku lindungilah mereka dan bertemukanlah kami kembali desis Rianti tertahan pesawat pun melesat ke udara meninggalkan Jakarta menuju timur laut pulau Jawa Fokker 28 itu terbang dengan kesempatan 700 km per jam di atas kota Bekasi lalu terus melesat kebalik kapan sepanjang perjalanan udara itu hati Rianti masih penuh duka inilah kali pertama seumur hidup yang terpisah dari keluarga bahagianya sudah tentu sayatan demi sayatan mengusah matinya dan sebisa mungkin dia keringkan buka hati itu tepat pukul 4 sore waktu Indonesia bagian tengah tibalah di Bandara Balikpapan dari kota minyak itu Rianti dijemput oleh sopir direktur menuju Bukit Soeharto mobil Taf itu meluncur cepat menuju Samarinda perjalanannya lancar bu tanya sopir basa-basi Rianti coba menyembunyikan kesedihan lalu mengobrol dengan sang sopir yang ternyata banyak omong dan jago bercanda sopir tersebut yang membuatnya mampu melupakan kesedihannya sejenak setelah membeli beberapa barang kebutuhan di Samarinda Rianti pun dibawa menuju ke sanga-sanga jarak desa kecil itu dari kota Samarinda memanglah cukup jauh jam tangan menunjukkan pukul setengah sembilan malam saat tiba di pelabuhan sungai Mahagam untuk menyeberang ke sanga-sanga mobil yang ditumpangi haruslah Nik Ponton yakni semacam rakit besar pengangkut mobil dan motor Rianti merasakan ngeri saat melihat pemandangan rakit tersebut cukup berani mengangkut empat mobil yang baginya kelebihan muatan Pak sopir yang melihat Rianti diliputi kecemasan mencoba menenangkan dia berucap kalau hal itu sudah biasa dilakukan apa tidak terlalu berbahaya ini Pak? tanya Rianti tegang sopir tersebut menyuruhnya santai dan menikmati perjalanan sepanjang sungai melajulah fontan tersebut arus sungai disertai hoa dingin membuat suasana lain dihantari Rianti begitu sampai di tengah sungai apa yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi karena memuat mobil terlalu banyak maka pontan pun oleng di luar dugaan pontan tersebut dimasuk di air dan mulai tenggelam ketegangan terjadi di gelapnya malam semua penumpang berteriak histeris dan semakin menegangkan ketika dua mobil lebih dulu terjungkal ke dalam sungai setelah itu disusul dengan pontan yang oleng berbalik arah disusul kemudian dua mobil ikut terjatuh ke sungai Rianti berteriak dengan suara takbir lalu menyebut nama suami dan kedua putranya dengan nada gembentar perlahan air semakin menenggelamkan pontan jeritan terdengar Rianti menyertai tenggelamnya para penumpang Rianti yang bisa berenang langsung meraih satu koper yang kemudian koper tersebut mengapung dan dijadikan tumbuhan di tengah rasa pasrah itu Rianti sama sekali tidak menghiraukan penumpang lain yang sama sekali dia tidak melihat siapapun selain dirinya di sekitaran sebentar kemudian muncul gemuruh angin yang sangat kuat dan seperti didorong oleh sesuatu kekuatan koper yang dipengang Rianti membawanya menuju ke pinggir Rianti yang tidak paham dengan apa yang terjadi terus berdoa di dalam hati dia hanya mampu ikut kemana arus membawanya namun itu adalah sebuah keajaiban karena jelas sekali kalau koper tumpuannya melaju melawan arus begitu sampai pinggir disana dia sudah ditunggu seorang lelaki tua bongkok yang langsung menolong dan melaikkan tubuhnya ke daratan Rianti merasakan nafasnya tinggal beberapa hirupan saja hawa dingin bergelajut menyelumutu sekucur tubuhnya dia menyaksikan ke tengah sungai tambahnya tidak ada satupun yang terselamatkan malam itu Rianti tidak bisa tidur dia dirawat di klinik Pertamina dengan penanganan seorang dokter asal Lampung air kotor berpolusi yang masuk ke Lampung Rianti berhasil dikuras keluar apa anda ingin menghubungi keluarga anda? tanya dokter tersebut menawarkan begitu melihat kondisi Rianti sudah membaik namun Rianti menolak dia berpikir jika tidak baik mengabarkan hal buruk tersebut tentu keluarganya akan terguncang dan sangat cemas tapi mereka sudah pasti akan tahu saat ada berita yang mengabarkan kesilakan tersebut baiklah aku akan menelpon suamiku dok akhirnya Rianti berubah pikiran suasana menjaga malam itu masih membayang di benak Rianti yang kejadian itu menjadi buah bibir masyarakat sekitar karena keselamatan atas dirinya bagi mereka hal itu adalah sebuah keazeban sedangkan korban yang lain menghilang tanpa jejak diyakini sosok buaya putih penunggu sungai telah memangsa mereka semua sementara Henggi sendiri disuruh merahasiakan dari anak-anak agar mereka merasa tenang setelah sembuh dari rasa trauma Direktur EXPAN Pak Hinarji menjamu Rianti di rumahnya dan menunggu sementara Rianti disuruh tinggal di pavilim rumahnya dengan kamar yang luas dan mewah kamar yang dilengkapi AC itu sangatlah sesuduh disana Rianti akan memulihkan kondisi tubuh sebelum melakukan pekerjaannya hingga tiga hari setelahnya barulah dia tinggal di rumah dinas rumah cukup besar dengan enam kamar itu berada di sebelah barat rumah sang Direktur yang sejarahnya merupakan bekas rumah kepala bagian Juru Oiling Company sebuah rumah yang dibangun pada tahun 1890 Rianti mulai menjalani pekerjaannya dengan profesional dia membuang jauh-jauh tragedi berdarah di sungai Mahakam juga melupakan sejenak orang-orang yang disintainya dia berharap kerasan dan hatinya tetap teguh tidak terpengaruh akan sesuatu hal yang membuatnya menjadi bimbang malam ini dia langsung bersantai di depan layar TV seusah sholat isya saat ndak beranjak mengambil kudapan dan air putih ia dikejutkan dengan suara pintu yang diketuk berulang ia berpikir kalau itu adalah orang suruhan Pak Henardi yang disuruh untuk mengantarkan sesuatu ya tunggu sebentar sedikit berteriak Rianti menyahut ketukan itu dia segera beranjak memuka pintu tapi tidak terlihat siapapun berada di luar Rianti mengamati sekeliling sepi aneh apa tadi aku yang salah dengar ya gumamnya karena tidak ada orang maka Rianti kembali menutup pintu tapi ketukan itu kembali terdengar saat dia baru beberapa langkah saja pikirannya mulai kalut ada rasa takut yang menjelar namun dia tetap akan membuka pintu berharap tidak ada sesuatu hal buruk yang kembali menimpa pintu pun terbuka namun lagi-lagi tidak terlihat siapapun berada di luar di tengah rasa takutnya Rianti berteriak kecil mencoba memanggil tapi tidak ada sahutan yang muncul justru suara pon-pon tua di sekitar rumah juga lampu di sudut rumah yang tampak redup terancam putus rasa dingin dari sapuan angin dan uap air sungai maha kemenusup persendiannya yang menambah suasana mencekam di malam itu Rianti merasakan tubuhnya semakin dingin saat Rianti kembali masuk dan tidak menutup pintu angin sangat kencang mendorong pintu tersebut yang membuat Rianti terpental beberapa cingkal ke belakang pintu pun kembali terbuka di saat itulah jantungnya berdukup kencang tampak sosok lelaki tua janggung dan bongkok berada di luar sosok lelaki berjubah itu tidak berbicara apa-apa dianya berdiri menatap ke arah Rianti walau dalam gelap namun Rianti dapat merasakan tajamnya tetapan itu dari sanalah Rianti teringat dengan sosok yang menolongnya saat terjadi kecelakaan maut sosok itulah yang telah menolongnya saat sampai di tepian sungai setelah beberapa saat angin mulai meredah sementara sosok bongkok itu sudah tidak terlihat lagi menghilang entah kemana dalam tantetannya yang besar Rianti kembali bangkit dia merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi seolah ada pesan khusus yang tidak diucapkan sosok itu segera Rianti menutup pintu kembali dan beranjak beristirahat setelah malam itu gangguan kembali datang di malam-malam berikutnya suara ketukan pintu itu selalu terdengar dan setiap kali dibuka tidak ada siapapun di luar ketukan itu selalu datang di setiap waktu yang membuat Rianti tidak bisa istirahat gangguan yang terus menurus itu membuat Rianti menceritakan pada Pak Hinardi malam ini dia berharap bisa pindah ke rumah lain saja dan malam itu juga Pak Hinardi langsung mendatangkan seorang ahli spiritual dari suku daya orang yang selalu menjadi rujukan yang tinggal tidak jauh dari Tenggaro namanya adalah Pak Ampong tengah malam lelaki berusia menginjak 70 tahun itu sudah datang langsung saja Pak Hinardi memperkenalkan lelaki tua dengan rambut panjang itu pada Rianti tanpa menunggu lama Rianti pun menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi dan masih dialami hingga malam kemarin Pak Ampong pun segera melakukan satu ritual dia langsung bersilah di halaman rumah Pak Hinardi di sana Pak Hinardi dan Rianti ikut dilibatkan dalam proses tersebut sekitar 15 menit kemudian angin kencang datang pohon-pohon besar di sekitaran terbuncang hebat karenanya bahkan terdengar ranting-ranting yang patah saat angin semakin menuruh hebat tangan Pak Ampong diarahkan ke atas lalu diketarkan yang membuat gemuruh angin mulai merda di saat itulah bayangan sosok bonggok berjuang muncul dalam kegelapan sosok tersebut berada dalam jarak yang cukup jauh dari tempat mereka melakukan ritual tampak Pak Ampong kembali pada posisi semula kemudian menyuruh semua agar meminjamkan mata setelah hal itu dilakukan Pak Ampong langsung melakukan dialog batin dengan sosok tersebut yang terdengar di telinga Pak Irnardi maupun Rianti adalah suara seperti undusan buaya suara itu sangat mengerikan yang membuat mereka ketakutan setelah beberapa saat Rianti dan Pak Irnardi kembali disuruh membuka mata tampak keadaan tentang seperti semula disusul kemudian dengan Pak Ampong yang mulai bercerita tentang sosok tersebut yakni sosok yang mengganggu keberadaan Rianti selama ini yang menurut Pak Ampong ternyata sosok lelaki bonggok itu adalah sosok gaib yang baik lelaki janggung bonggok dan berjubah itu merupakan penunggu gaib sungai Mahakam yang telah menyelamatkan Rianti dari marabaya yang akan merungkut nyawanya sosok tersebut menolong Rianti karena Rianti masih ada hubungannya dengan leluhur sekitar sungai Mahakam sementara kedatangannya adalah agar Rianti melakukan seserahan dan persembahan yaitu berupa doa-doa khusus dan juga huburampe selain ditujukan pada penguasa gaib sungai Mahakam juga kepada para leluhurnya yang murni sekitar sungai tersebut mendengar keterangan Pak Ampong membuat Rianti menjadi merinding beberapa saat ia merenung jika tidak ada titisan dari nenek moyang sekitar sungai Mahakam maka saat tersebut ke sungai pasti dia sudah dimangsa siluman buah seperti yang lain yang jasadnya pasti tidak ditemukan baiklah Pak secepatnya saya akan melakukan permintaan itu ucap Rianti kemudian sejak prosesi ritual seserahan itu terlaksana teror ketukan pintu tidak datang lagi yang tentu membuat pekerjaan Rianti berjalan dengan sempurna dia pun mampu melewati tugasnya selama lima tahun dengan gemilang namun kenyataan Pahit harus dihadapi sehari setelah tiba di kantor pusat di Jakarta Hengki suaminya mendadak meninggal dunia yang menurut pihak rumah sakit disebabkan oleh penyakit jantung padahal Hengki tidak punya rewajat dengan penyakit tersebut betapa kehidupan ini penuh dengan misteri batin Rianti bagaimanapun juga dia harus melanjutkan hidup bersama dua putranya memang manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia vana dan itu sudah menjadi kepastian yang harus dihadapi siap ataupun tidak siap imanlah yang menjawab Oke, saya kira cukup cerita kali ini untuk cerita-cerita lainnya silahkan buka di bagian video dalam channel ini di playlist cerita bergambar sekali lagi terima kasih ya jangan lupa like, komen, share juga boleh dan untuk yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe semangat berkarya akhir lho kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati